Intro Memasuki hari kedua Ramadhan 1444 Hijriah, Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto dan Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Basuki beserta tim pengendalian inflasi daerah, Kabupaten Pasaman Barat dan instansi terkait lainnya, melakukan pemantauan harga barang dan ketersediaan barang khususnya Sembako di Pasar Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru, Percamatan Luhak Nanduo, Jumat 24 Maret 2023. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Risnawanto dan Kapolres Agung Basuki menanyakan langsung kepada pedagang tentang harga pangan dan Sembako, mulai dari harga beras, cabai, daging, ikan, ayam, telur ayam, dan sayur mayur. Hasil pantauan tersebut menunjukkan adanya kenaikan beberapa harga barang yang disebabkan oleh tingginya permintaan menjelang Ramadan. Wakil Bupati Risnawanto menekankan agar tim melakukan intervensi antara lain dengan menggelar pasar pangan murah dan langkah lainnya. Kami dengan Pak Bupati Risnawanto dan Pasar Marang, juga bersama dengan penyelamat 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 dengan berkaitan dengan satu hari kita, merasakan pada puasa berjalan-jalan Ramadan, sekajat kita lihat secara langsung memantau situasi kondisi harga pasar. Hari ini kita di Pasar Sembuk Suriak, penyelamatkan bulat sepul, di Pasar Cimpan Bukutu Baru. Setelah kita pantau, tadi beberapa pedagang, baik Cimpan Buk, ada peras, ada buah, ada daging, ada ayam, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya, secara umum harga stabil. Walaupun ada kenaikan, kita lihat teman-teman panggara itu akan mengintervensi untuk menurunkan harga murah, lebih bagus pada panggara. Sementara itu Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, bahwa pihaknya juga melakukan kegiatan rutin memantau harga sembako di pasar, sesuai arahan dari pimpinan. Kami dari pihak kepolisian nantinya, selain memantau harga sembako, kami juga memantau, ada petasan dan petasan, dan petasan yang diberikan izin oleh pemerintah, untuk mereka memantaukan buah, buahkan selektif. Selain memantau harga sembako, pihaknya juga akan terus memantau penjual petasan, dan kembang api. Hal tersebut terkait adanya keluhan dari masyarakat, tentang keamanan selama menjalankan ibadah tarawih. Pihaknya akan bekerja sama dengan Forkopim dan OPD terkait, sehingga Kabupaten Pasaman Barat kondusif dan aman, selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Selain itu, Kabupaten Perekonomian Serda Pasaman Barat Endang Rirpinta mengatakan, pemantauan harga dan ketersediaan barang pangan, khususnya sembako dilakukan sebagai upaya menjamin stabilisasi harga, dan ketersediaan bahan, serta memonitoring yang akan dilakukan secara berkala, sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah. Beliau menambahkan bahwa Bupati Pasaman Barat juga telah menerbitkan instruksi kepada para camat, agar rutin memantau harga di pasar dan memantau rantai distribusi bahan pangan, serta melaporkan setiap hari Jumat kepada Bupati Pasaman Barat, melalui bagian Perekonomian Serda Pasaman Barat. Di samping itu, Kepala Dinas Pangan Eka Diana Oktavia menjelaskan, Tandam Rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional, dan penyediaan bahan pangan pokok atau strategis yang berkualitas, dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan, akan menggelar pangan murah bersubsidi, dengan komoditi bawang, cabai, gula, minyak goreng, telur, dan beras. Dari Kejamaatan Luhak Nandu, reporter Disko Minfopas Bar melaporkan.